Next kita lanjut tentang alat optik. Perhatikan gambar letak pada lensa cembung berikut jarak fokus dan perbesaran bayangan gambar di atas adalah. Jadi diketahui berarti yang ditanya itu fokus dan perbesaran M. Nah jadi dalam soal ini diketahui itu adalah S sama dengan 30 cm. Kemudian S aksen 60 cm. Yang ditanya itu fokus. Kita cari dulu fokus ya. Fokus dan perbesaran. Nah untuk mencari fokus ini kan dia katanya lensa cembung berarti fokusnya bernilai positif ya. Seper F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Berarti 1 per F. Ini kita hapus aja ya. Berarti 1 per F sama dengan 1 per 30 ditambah 1 per 60. Berarti jadinya 60. 60 bagi 30 2 ditambah ini 1 ya. Berarti 3 per 60. Berarti F sama dengan 60 per 3 sama dengan 20 cm. Nah kita dapat fokusnya 20 cm. Sekarang baru kita cari perbesaran M. M itu S aksen per S. Jadi S aksen kita 60 per 30. Dapat adalah 2 kali. Jadi jawabannya 20 dan 2 kali C ya. S aksen kita berarti 1 per S aksen.